Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat sobat TPMDS manapun berada Informasi terbaru rekrutmen ASN P3K tahun 2022 Nah sobat sobat TPMDS manapun berada Informasi untuk P3K guru bapak ibu Nah bapak ibu ini ada informasi sedikit Terkait P3K kemarin yang bagi belum Terlambat resume bapak ibu ya Ini dari bapak Andika Kemendik Bristek Nah ada yang bertanya terkait dengan Penutupan ini tanggal pengumuman awal Oktober ya 31 kemarin Dahulu halaman SSJSN saya Tidak mendapatkan formasi Namun 13 November kemarin Ini ternyata ada perubahan keterangan Bahwa saya ini mendapatkan penempatan Nah ini ada perubahan kemarin bapak ibu ya Yang belum menyelesaikan resume Tapi mendapatkan formasi Di akun SSJSN nya bapak ibu ya Mendapatkan penempatan Nah seandainya disetujui Jadi bapak ibu tim dari Kemendik Bristek Ini akan menghubungi bapak ibu kembali Mendekati tanggal 26 Nah 26 November 2022 Alhamdulillah sekali bapak ibu ya Disini masih ada kesempatan Disini mudah-mudahan ini disetujui Penselnas karena memang yaitu Sistemnya disini jika memang Yang sudah resume Ataupun yang belum resume Ini jika belum resume Belum dinyatakan yaitu Mendaptar ya Mendaptar ke SSJSN Ya mudah-mudahan disini Ada keringanan untuk dibuka Akun SSJSN bapak ibu Semua bagi yang memang terlambat ya Terlambat dalam Meresum SSJSN bapak ibu Bagi yang mendapatkan penempatan ya Mendapatkan penempatan kembali Ini untuk yang P1 Nah selanjutnya bapak ibu Disini untuk yang P1 juga bapak ibu ya Jadi bapak Andika menekankan sekali Bapak ibu memang bagi yang Disini kan sudah ditanyakan Bagi yang disini turun prioritas P1 Masih bisa digunakan apa tidak Karena saya tidak sengaja Memencet turun prioritas ya Mohon responnya Jadi untuk yang sudah turun prioritas Namun juga belum mendapatkan formasi Ataupun tidak mendapatkan penempatan Bapak ibu ya Bapak ibu ini masih bisa digunakan Yaitu nilainya bapak ibu Nilai P1 ini beberapa kali sudah dijelaskan Namun bapak ibu menjadi waiting list Daftar tunggu untuk selanjutnya Karena tahun ini masih belum mendapatkan Penempatan ya bapak ibu Nah ini untuk yang P3K P1 Bapak ibu yang masih belum mendapatkan penempatan Jadi tidak apa-apa Walaupun bapak ibu klik turun Tapi tetap P1 nya ini tetap Tersimpan dalam database Disini waktu pendaptaran P3K Ini kan sudah ditutup ya Nah ada informasi terbaru Untuk surat dari Kemendik Buristek Bapak ibu Nah ini bapak ibu ya Untuk surat dari Kemendik Buristek Disini ya Tanggal 21 hingga 23 November mendatang Ini masih ada rapat koordinasi di Jakarta Dengan Kemendik Buristek Jadi hal ini sesuai dengan surat nomor 7713 tahun 2022 Perihal undangan rapat koordinasi Nah ini terkait dengan Jadwal pelaksanaan observasi Kalau kita lihat bapak ibu Di guruppk.co.id Jadwal observasi disini Nah ini untuk terkait dengan penilaian Adalah di tanggal 27 ya bapak ibu 27 sampai 28 Dan tanggal 16 ini Ini adalah hasil pengumuman seleksi Administrasi Dan nanti ada masa sanggah ya Nah di dalam masa sanggah dan jawab sanggah ini Masih ada untuk rapat koordinasi Pembahasan untuk penilaian Kesesuaian observasi bapak ibu Nah jadi bapak ibu disini Untuk mekanismenya Jadi kita lihat Untuk undangan dari Kemendik Buristek bapak ibu ya Kita cek pada surat Naskah dinas elektronik dari Kemendikbud Kita lihat disini Yaitu 7713 sekian Nah Maka disini kita cek bapak ibu Pada surat keluar dari Kemendikbud Nah benar sekali bapak ibu ya Surat keluar dari Kemendikbud Terkait dengan nomor 7713 ya disini Ini adalah yang ditanda tangani oleh Prop Nunuk Suryani MPD Yaitu selaku PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Terkait dengan surat rakor Ataupun rapat koordinasi Sosialisasi teknis penilaian Kesesuaian Untuk kepala dinas dan BKD Pada unit kerja Direkturat Guru Pendidikan Dasar Atau Dikdas Nah bapak ibu disini Mari kita lihat Apa sebenarnya Isi surat tersebut ya Nah ini ada suratnya Yaitu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 7713 Ini ditanda tangani Sebenarnya pada 7 November 2022 Terkait undangan Rapat koordinasi Nah Ini ditujukan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Serta Kepala Kepegawaian Daerah Atau Provinsi Kabupaten Kota Sebagaimana Terlampir Nah Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Funksional Guru Pada instansi Pemerintah Atau Daerah Direkturat Direkturat Dental Guru Tenaga Kependidikan Ini melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Seleksi Teknis Penilaian Kesesuaian P3K Guru Tahun 2022 Artinya Bapak Ibu Ini untuk yang P2 dan P3 Atau Untuk yang Observasi Penilaian Observasi Bagi Bapak Ibu Yang masuk Dalam kategori P2 dan P3 Yang sudah Mendaptar Pada SS CASN Nah Sehubungan dengan Hal tersebut Jadi disini Kementerian Mengharapkan Kehadiran Dari BKD BKD Ataupun BKPSDM Kepala Dinas Dari Provinsi Kabupaten Kota Se-Indonesia Nah Untuk aktivitas Penyelenggaraan Jadi peserta Ini sesuai Dengan Undangan Dan rapat Ketentuannya Disini harus Membawa laptop Mengisi Biodata Dan lain sebagainya Terutama Menati protokol Kesehatan Nah Jadi seluruh Biayanya Ini ditanggung Langsung Dari DIPA Kemendik Buristek Bapak Ibu Nah ini Yang ditandatangani Oleh PLT Direktur Jenderal Prop Nunuk Suryani Untuk PLT GTK Kemendik Buristek Yang saat ini Dan tembusannya Langsung kepada Sekretaris Jenderal GTK Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktur Pendidikan Dasar Dan PLT Direktur Menengah Dan Pendidikan Khusus Ini yang Dibawahi Oleh Bapak Iwan Syahril Nah selanjutnya Bapak Ibu Disini ada Lampiran Ini lampiran Surat tersebut Bapak Ibu Jadwal rapat Koordinasinya Ini berada Pada Dua tahap Tahap pertama Ini Di tanggal 18 Sampai tanggal 20 November 2022 Ini tepatnya Di Hotel Grand Said Jenderal Subirman Ini di Kota Jakarta Pusat Waktunya Disini Waktunya Jumat Jumat Ini 18 November Pembukaan Dan Lain Sebagainya Sampai Dengan 20 Ini rapat Di Jakarta Tanggal 18 Sampai 20 Dan Untuk Tahap Kedua Bapak Ibu Disini Adalah Tanggal 21 Sampai 23 November 2022 Ini Tepatnya Juga Di Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jalan Jenderal Sudirman 21 Ini Laporan Ke Hotel Dan Pembukaan Di 21 Dan Sampai Dengan 23 November 2022 Nah Bapak Ibu Kalau kita Lihat hal Demikian Penilaian Observasinya 27 Sampai 28 Artinya Disini Setelah Rakor Dari Kemendiburistik Ini 21 21 21 23 Maka Nanti 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 Dilakukan Seleksi Observasi Di 27 Dan 28 November Nah Jadi Masa Disini Masa Pengumuman Seleksi Administrasi 16 Sampai 17 Dan Masa Sanggah Jawab Sanggah Disini Dimanfaatkan Oleh Kemendiburistik Disini Untuk Mengadakan Rapat Koordinasi Terkait Dengan Penilaian Kesesuaian Dari Observasi Nah Observasi Sendiri Disini Bapak Ibu Menggunakan Penilaian Kesesuaian Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penilaian Kesesuaian Nah Ini Petunjuk Teknis Penilaian Kesesuaian Dia Menggunakan Langsung Pada Tahap Tingkatan Tingkatan Guru Tingkatan Kepala Sekolah Kemudian Tingkatan Yaitu Pengawas Pengawas Sekolah Langsung Kemudian Yang Mendapat Tilai Nanti Akan Di BKPSDM Ataupun Dinas Pendidikan Nah Ini Bapak Ibu Untuk Penilaian Kesesuaian Dari Observasi Ini Menggunakan Yaitu SIM Guru Penilaian P3K Nah Ini Bapak Ibu Bisa Login Ke Halaman Tersebut Nanti Bapak Ibu Diberikan Username Dan Password Disini Bapak Ibu Nanti Disini Akan Dinilai Dinilai Oleh BKPSDM Guru Senior Kepala Sekolah Nah Disini Penilaian Kesesuaian Nah Ini Informasinya Disini Akan Dinilai Oleh Guru Senior Kepala Sekolah Pengawas Satuan Pendidikan Nanti Di Akhir Itu BKPSDM Dan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Inilah Peran Yang Masuk Kedalam Aplikasi Dari Kesesuaian Penilaian Seleksi Guru P3K Untuk Observasi Nah Itulah Sedikit Informasi Terbarunya Mudah-mudahan Ini Sedikit Bermanfaat Jadi Kurang Lebihnya Mohon Ma'ad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Semuanya Sobat-sobat TPMD Semana Pun Berada Bersambung 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 fit reop Pilist Mot Pot Depend Ale Bersambung mínimo Terima kasih telah menonton